Apa yang harus dilakukan ketika kita akan melakukan publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi? Yang pertama adalah topik yang nanti akan dipublikasikan jelas dan tadi sudah disinggung oleh Dr. Yaswinda tentang bagaimana cara memilih topik dan ini juga perlu nanti disesuaikan dengan jurnal target. Jadi jurnal target itu topiknya apakah sudah pernah dibahas atau belum. Jadi kalau sudah ada topiknya di situ, kemudian kita meneliti yang sama dengan yang sudah ada, mungkin kemungkinan tidak akan diterima. Karena sudah pernah publikasi yang seperti ini, jadi tidak diterima lagi. Jadi ini yang pertama topiknya. Kemudian yang kedua adalah referensi. Setelah kita menentukan topik, kemudian kumpulkan referensi sebanyak-banyaknya. Di zaman sekarang untuk mencari referensi itu bukan hal yang sulit, sangat mudah. Ada beberapa website yang bisa kita ambil referensinya dengan mudah. Dan sekarang banyak jurnal yang open access ya. Bisa diambil artikelnya, file-nya, atau PDF-nya gratis. Walaupun memang ada beberapa yang sebagian besar itu yang berbayar ya kalau untuk internasional. Kalau di Indonesia ini adalah jurnal open access yang kayaknya nomor satu kalau nggak salah. Gratis, sedunia gitu. Jarang di Indonesia yang tidak open access. Jadi sangat mudah. Mengenai website apa saja yang bisa diakses untuk mengambil artikel, ada beberapa pembahasan dari kawan-kawan di YouTube ya. Di YouTube nanti bisa diakses. Bagaimana cara mencari artikel yang open access. Salah satunya adalah bisa diambil di DOAC. Jadi DOAC, directory open access journal. Itu bisa diakses secara gratis sesuai dengan topik yang kita inginkan. Jadi cari referensi sebanyak-banyaknya, baik yang nasional maupun yang internasional. Nah, kemudian yang berikutnya adalah metodologi. Jadi metode penelitian yang digunakan itu apa? Tadi sudah disinggung, disampaikan oleh Dr. Yasbinda bahwa metodologi ini penting dan harus sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian, disamping itu juga metodologi ini disesuaikan dengan karakter jurnal. Jadi jurnal yang kita tuju itu metodologinya yang diinginkan apa. Ada beberapa jurnal yang tidak mau PTK. Jadi kalau ada PTK masuk langsung reject. Ada jurnal yang tidak mau eksperimen, eksperimen reject. Ada yang tidak mau analisis atau studi. Taka nggak mau. Ada juga seperti itu. Jadi ini harus disesuaikan dengan kondisi jurnal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembahasan. Jadi setelah metodologi kemudian ditemukan hasil penelitian, yang sering terjadi atau yang sering saya temui ketika melihat artikel yang ada di jurnal, itu pembahasannya masih kadang nggak ada. Jadi setelah hasil penelitian, habis itu langsung kesimpulan. Jadi pembahasannya nggak ada. Jadi ini yang sering terjadi, sehingga ini perlu dibenahi bahwa setelah hasil penelitian itu harus ada pembahasan. Pembahasan itu isinya adalah bisa membandingkan hasil penelitian kita dengan penelitian orang lain. Bisa membandingkan hasil penelitian kita dengan teori-teori yang sudah ada. Atau teori-teori atau hasil penelitian orang lain sebelumnya yang menguatkan. Jadi menguatkan. Ada juga yang bertolak belakang. Itu ditulis dalam pembahasan. Kemudian yang berikutnya adalah simpulan. Simpulan atau kesimpulan sih? Itu memang jadi pertanyaan beberapa editor ya. Simpulan atau kesimpulan? Intinya sama saja sih. Mau kesimpulan, mau simpulan sama saja. Jadi di dalam simpulan atau kesimpulan itu tidak boleh menguraikan kembali atau tidak boleh menuliskan kembali data-data yang ada di hasil penelitian atau di pembahasan. Bagaimana ya? Buatlah kalimat yang berbeda dari hasil penelitian tersebut atau dari pembahasan tersebut. Jadi ini empat atau lima hal yang diperhatikan ketika kita akan melakukan publikasi di jurnal terakreditasi nasional. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah target. Tentukan target jurnalnya. Kita mau menuju kemana ini artikelnya? Makanya mungkin sebelum ya, yang S1 mungkin skripsi, yang S2 tesis, yang S3 disertasi, sebelum melakukan penelitian mungkin tidak perlu dikumpulkan. Mau kemana ini? Yang pertama adalah kita lihat dulu fokus dan cakupan jurnal. Jadi fokus dan skup jurnal itu kemana arahnya? Jadi kita perlu menyesuaikan. Dan ini bisa dilihat di jurnal. Saya coba untuk buka ya. Ini contoh jurnal ilmiah Persona Paut ya. Ini kan di sini ketika kita masuk ke jurnal Persona Paut, di sini ada menu fokus dan skup. Ini dibaca. Jadi apa saja yang menjadi skup jurnal Persona Paut? Apakah kita sesuai dengan yang dituliskan di sini atau tidak? Karena kalau misalnya kita tidak menyesuaikan ini, kemudian kita kirim artikel ke sini, mungkin akan ada peringatan atau dari editornya bahwa ini tidak sesuai dengan fokus dan skup, bisa jadi di-recheck atau bisa jadi di-kembalikan, kemudian diminta untuk memperbaiki, kemudian diminta untuk submit kembali. Kemudian yang kedua adalah pahami author gate line. Author gate line-nya seperti apa? Jadi apakah ada syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh jurnal? Saya contohkan di sini, di jurnal pendidikan analis, jadi ini di jurnal obsesi. Yang pertama, inti dari author gate line-nya adalah, tag yang diajukan penulis merupakan karya ilmiah asli, belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang diajukan untuk publikasi di media atau jurnal lain. Jadi ini penting untuk dibaca, karena terjadi beberapa kasus, beberapa kali ada penulis yang naskahnya, satu naskah dikirimkan ke beberapa jurnal. Sehingga karena ada jurnal yang mungkin tidak melalui review, kemudian di-edit langsung dipublikasikan. Sementara ada satu lagi yang di-review, kemudian dipublikasikan. Jadi double publikasi. Bahkan ada sampai triple publikasi. Di sana dipublis, sana dipublis, sana publis. Jadi tiga jurnal mempublis satu artikel yang sama. Dari penulis yang sama. Ini kan bahaya ya, pelanggaran publikasi. Makanya ini perlu dibaca bahwa, pastikan bahwa artikel yang dikirim itu tidak sedang dikirimkan ke jurnal lain. Ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran yang berat. Kemudian yang berikutnya adalah teks yang diajukan berupa hasil kajian. Jadi ini tergantung jurnalnya, ini apakah metodologinya ditentukan apa saja. Jadi kalau di, yang di jurnal obsesi, ini boleh kajian literatur boleh, gagasan ke obsesional boleh, penerapan teori boleh, jadi banyak boleh di sini. Kemudian naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau boleh dalam bahasa Inggris. Ini contoh ya. Kemudian yang berikutnya, tentang penulisannya pakai font-nya ini, pop antik-antik, kemudian spasi tunggal, saya sebelah, kolom tunggal. Jadi ini ada di author get line di semua jurnal ya. Biasanya jurnal akan dilengkapi dengan ini. Kemudian yang berikutnya, format artikel sesuai dengan template. Jadi setiap jurnal itu pasti punya template. Nah, template-nya di mana? Kita coba ya. Ada di setiap jurnal itu. Kalau di jurnal obsesi ini, template-nya ada di sini. Ada tulisan template. Download artikel template. Seperti ini. Dan ini apa namanya? Kadang juga masih ada yang bertanya, bisa kami download di mana template-nya? Mungkin karena gambar, mungkin dianggap biasa jadi enggak kelihatan. Atau bisa juga dilihat, kalau misalnya kita klik submission, di sini juga ada juga, dilihat template-nya di sini, style. Jadi setiap jurnal itu ada. Nah, ini jurnal personal juga ada nih, jurnal template. Ini wajib ada karena untuk keseragaman ya, keseragaman dalam mempublikasikan artikel. Jadi ini kalau di-download artikelnya, itu formatnya sama semuanya. Seragam. Baik. Berikutnya, masih di sini, di jurnal juga ditentukan hasil similarity-nya berapa. Jadi kalau di jurnal terakreditasi, biasanya sudah mencantumkan sekitar di bawah 20%. Ada juga yang 30%. Jadi tergantung editornya, ini berapa yang digendaki untuk check similarity. Kemudian ditentukan juga referensi setidaknya 15 artikel dari artikel jurnal ya, artikel jurnal yang berdoi. Jadi ini persyaratan, setidaknya 15 artikel. Jadi ini terkait dengan kemutakhiran referensi, kemudian kualitas ya, kualitas referensi. Jadi kalau artikel jurnal, sebaiknya mengutip artikel jurnal. Jadi kalau buku, sebaiknya dikurangi ya. Dikurangi buku untuk penulisan artikel jurnal. Kalau skripsi, karya ilmiah, tesis, dan sebagainya, itu juga boleh buku. Tapi sekarang, kemarin saya dengar Prof. Pauzan menyampaikan bahwa sekarang sudah lebih banyak harus ke artikel jurnal, karena itulah update keilmuan saat ini. baik, ini contoh ya, contoh untuk author guideline. Kemudian berikutnya, pahami juga template artikel. Template artikel ini dipahami. tadi sudah saya apa namanya, tunjukkan di mana mencari template artikel. Kemudian yang berikutnya adalah author fees. Berapa bayarnya. Jadi berapa bayarnya. Setiap jurnal itu memiliki author fees. Bisa author fees itu ditampilkan di website. Ada juga yang tidak ditampilkan di website. Untuk jurnal persona ya, jurnal persona paut, itu author fees penulisnya nol. Jadi apa namanya, penulis tidak dibebankan apa namanya, biaya sama sekali. Jadi gratis untuk di persona. Sesuai dengan yang ada di menu website-nya. Ini contoh. Jadi nanti setiap cara mencarinya ya, cara mencarinya kalau ini menggunakan UJS 2, ini UJS 2, itu di about, kemudian di sini ada author fees. Di belah sini. Baru ketahuan. Kalau di UJS 3, saya contohkan ini ya. Bentar. Nah, di UJS 3, ini contoh awlat, juga anak usia ini bisa dilihat di menu-menunya. Jadi menunya tidak seperti UJS 2, itu langsung bisa klik about, langsung ketemu ya. Kalau di sini harus dicari-cari ini, artikel processing carges. Nah ini. Kalau ini bayarnya 500 ribu untuk cetak. Jadi ini author fees-nya di sebelah sini. Untuk proses yang lain-lain tidak berbayar. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah kontak. Mohon maaf. Waduh. mohon maaf. Atau mati lampu di sini. Baik, kita lanjutkan. Masih dengar suara saya, Bu? Sipa. Halo, Masih ya. Jelas Pak suaranya. Oh, ini hidup lagi. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kontak. Jadi gini. Tolong yang lain di mute dulu. Kita submit ya, setelah submit. Atau sebelum submit, hubungi kontak. kontaknya. Biasanya di jurnal-jurnal yang baik itu, dia akan mencantumkan kontak dan kontak itu bisa dihubungi. Jadi bisa WA atau bisa email. Tapi sekarang rata-rata sudah mencantumkan kontak WA sehingga memudahkan untuk komunikasi. Jadi di kontak ini nanti disampaikan, misalnya ya, menyampaikan bahwa saya Fauzi Din. Maaf suara Pak Fauzi, tidak kedengaran. Halo, halo, halo. Halo, halo. Mohon maaf, sudah bisa? Sudah, Pak. Iya, ini lampunya, apa listriknya? nyala, kemudian mati lagi, nyala lagi. Oke, sekarang sudah jelas, Pak. Sudah ya, baik. Sampai mana, sampai lupa. Sampai di kontak ya, jadi kalau sudah, apa namanya, akan publish atau setelah submit, itu kontak. Hubungi kontaknya. perkenalkan diri, kemudian sampaikan bahwa saya, ini, asal dari sini, sudah submit, mohon arahannya, mohon bimbingannya, dan sebagainya. Jadi itu nanti akan diperhatikan oleh editornya. Jadi kalau kita misalnya asal submit, kemudian diam saja, didiamkan, ya kadang menumpuk ratusan sampai puluhan sampai ratusan artikel, kan nggak terperhatikan. Jadi mungkin bisa di kontak untuk mendapatkan prioritas. Baik, ini tentang jurnal ya, jurnal yang akan kita tuju. Kemudian yang berikutnya adalah ciri-ciri. Gimana sih ciri-ciri jurnal yang terakrevitasi? Yang pertama adalah ada gambar atau mencantumkan logo Sinta. Logo Sinta. kemudian tidak, tidak, tidak harus lukis, kadang juga tulisan di indexing, abstracting, indexing itu ada menuliskan Sinta, kemudian kalau diklik, dia akan menuju ke laman website apa namanya, di Sinta. Jadi ini bisa ditemui di laman websitenya atau kalau misalnya pengen cek, di cek nama jurnalnya di kolom pencarian di Sinta. Mungkin bisa saya tunjukkan aja ya. Contoh jurnal yang saya kelola, di sini sudah mencantumkan logo Sinta. ini. Ini kalau diklik, dia akan menuju ke Sinta, kemudian ada namanya di sini, kemudian indexnya berapa, Sinta berapa, itu semuanya lengkap. Artikel yang sudah terindex di Sinta apa saja sudah ada semuanya. Jadi ini ciri-cirinya, ciri-cirinya. Namun ada juga yang tidak mencantumkan atau belum mencantumkan dan belum terindex di Sinta walaupun sudah ada SK-nya. Nah ini menunggu proses. Jadi seperti yang kemarin itu kan sudah ada pengumuman jurnal terakreditasi di periode 2 itu sudah ada beberapa jurnal yang sudah terakreditasi namun di Sinta belum ada. Jadi ini menunggu proses input dari panitia atau tim Sinta untuk mencantumkan di Sinta. Jadi belum tentu misalnya website Masih mendengar? Halo? Iya Pak dengar. Iya, mati labu lagi. Baik, jadi apa namanya di website-nya sudah mencantumkan Sinta tapi di Sinta namanya belum ada. ini bisa saja terjadi karena di Sintanya memang belum diupdate. Nah kemudian yang berikutnya adalah SK akreditasi. SK akreditasi biasanya akan dicantumkan oleh pengelola jurnal itu di di lamannya di laman website-nya. Bisa saja bentuknya kalau di kami di sini di ini sudah ada akreditasi Sinta 2 SK ini bisa biasanya dicantumkan seperti ini di beberapa jurnal. Nah kemudian yang berikutnya adalah sertifikat. Ini yang kadang ada beberapa jurnal yang sudah terakreditasi tapi sertifikatnya belum dapat. Jadi menunggu proses dikirimkan, menunggu proses didistribusikan sehingga dia belum bisa mencantumkan apa namanya sertifikat tersebut. Atau kalau misalnya sudah ada sertifikat tapi belum ditampilkan di laman website-nya. Ini bisa juga terjadi. Baik, ini. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan referensi tadi, ada beberapa persyaratan yang harus di diikuti oleh autor. Yang pertama harus menggunakan aplikasi manajemen referensi. Biasanya menggunakan yang populer menggunakan Mendeley. Mungkin di beberapa di Universitas Negeri Padang ini sudah familiar dengan Mendeley karena saya lihat di beberapa mahasiswa yang submit di Obsessi itu rata-rata sudah menggunakan Mendeley. Jadi saya kira tidak ada masalah. Kemudian yang berikutnya di samping menggunakan manajemen referensi itu referensinya mutakhir 5 sampai dengan 10 tahun terakhir. Kalau bisa 5 tahun terakhir. Jadi keilmuannya update. Kemudian yang berikutnya menggunakan sumber primer sumber primer ini artinya sumber yang berasal dari artikel jurnal. Jadi tidak atau meminimalisir menggunakan buku dibanding dengan menggunakan artikel jurnal. Oke. Tentang referensi kemudian ini tentang pelanggaran ya pelanggaran etika publikasi yang sering yang sering pakai lamnya kamu. Silahkan lanjutkan Pak. Oke, terima kasih. Baik, silahkan Pak. Pelanggaran etika publikasi yang sering terjadi itu adalah yang tadi sudah saya sampaikan adalah mengirimkan naskah lebih dari satu jurnal. Jadi satu naskah dikirimkan ke beberapa jurnal. Itu yang sampai saat ini masih sering terjadi. Jadi kan ini sebenarnya tidak boleh. Jadi pastikan dulu kalau misalnya mau mengirimkan ke jurnal lain yang pernah dikirimkan ke jurnal yang dulu itu dicabut dulu. Cabut. Jadi minta dicabut untuk dikirimkan ke jurnal yang lain. Kadang kan memang terjadi beberapa jurnal ada juga yang ketika dikirim naskah kemudian tidak ada kabar sama sekali sampai dengan dua bulan tiga bulan itu kan sangat membosankan bagi penulis. Tidak ada apakah diterima atau direzek atau apa itu kan tidak ada kejelasan. Makanya kadang karena gemes itu akhirnya dikirim ke yang lain. Kemudian juga kadang dihubungi lewat email tidak dibalas kadang di WA tidak dibalas di read saja itu kan apa namanya sangat tidak mungkin membosankan lah buat autor sehingga dia melakukan hal itu. Makanya sebagai pengelola jurnal ya kalau jadi pengelola jurnal mungkin sebaiknya responsif begitu artikel dikirim langsung satu menit kemudian satu menit kemudian satu jam kemudian sudah ada keputusan ini saya terima ini saya reject jadi jelas kan autor juga tidak mau digantung 3 bulan tidak diapa-apain tidak enak oke lanjut itu dihindari kemudian yang berikutnya adalah pemalsuan data ini jadi ini kadang yang terjadi di beberapa tempat seperti di sini mungkin juga terjadi kalau skripsi itu PTK itu kecenderungannya siklus 1 sama siklus 2 itu pasti naik pasti belum pernah ketika nguji skripsi itu siklus 1 siklus 2 siklus 2 lebih rendah gitu kan jarang atau gak pernah terjadi pastinya pasti naik padahal kenyataannya kan ya mungkin juga turun juga ada juga gitu tapi itu indikasi ya indikasi tapi mengenai benar-tidaknya saya gak tahu berikutnya adalah plagiasi jadi apa namanya kopas-kopas dari internet kopas-kopas dari artikel orang kemudian dijadikan satu jadi dirancang gitu dari kopas-kopas kemudian dipublikasikan ini juga bentuk-bentuk pelanggaran nah apa sanksinya di jurnal tertentu itu kalau terjadi ini apa namanya mengirimkan naskah lebih dari satu kemudian terjadi double publikasi itu biasanya akan di blacklist jadi gak boleh lagi mengirimkan artikel di situ lagi itu masih mending ya tapi kalau misalnya di sebuah organisasi misalnya di ini di PAUD kan sudah ada ya perkumpulan pengelola jurnal PAUD Indonesia itu bisa jadi kalau misalnya pelanggarannya luar biasa itu se-Indonesia jurnal PAUD se-Indonesia gak akan terima artikel kalian jadi kan susah makanya hindari yang semacam ini berikutnya terkait dengan ini tadi ya macu mudur ini tentang Mendeley kemarin Bu Doktor minta sedikit apa namanya gambaran ya tentang Mendeley mungkin bagi yang sudah familiar dengan ini bisa kita refresh Mendeley itu apa Mendeley itu adalah manajemen referensi atau jaringan sosial akademis jadi di Mendeley ini kita bisa memanajemen referensi kita baik untuk satu artikel atau beberapa artikel pun bisa digunakan menggunakan Mendeley ini sebagai sumber referensi kemudian sebagai database referensi jadi file-file yang kita dapat dari jurnal mana saja itu bisa dijadikan menjadi satu dan itu bisa disimpan di cloud di online sehingga bisa kita akses dimana saja dan kapan saja kemudian setiap instalasi Mendeley harus disertai dengan pendaftaran akun baru jadi setiap akun Mendeley itu diberi space 5 GB gratis 5 GB gratis untuk menyimpan file-file artikel atau referensi kita kemudian melalui jaringan internet bisa ditemukan peneliti atau kelompok peneliti penulis lain yang memiliki kesamaan minat jadi ketika kita daftar Mendeley itu itu ada apa namanya topik atau minat apa yang kita yang bidang-bidang kita gitu sehingga nanti oleh Mendeley akan diberikan sages diberikan referensi ini loh artikel-artikel yang sesuai dengan internet itu di di Mendeley kemudian kelebihannya dapat berjalan di Microsoft Word Mac dan Linux mungkin lebih familiar kita ke Microsoft Word kemudian menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis jadi ketika kita memasukkan artikel file artikel ke Mendeley otomatis akan direteksi judulnya apa abstraknya bagaimana kemudian autornya tahun dan seterusnya itu otomatis kemudian smart filtering kemudian didukung oleh sistem Android jadi bisa di download di Android kemudian bisa dioperasikan secara offline jadi pas pas mengaktifkan Mendeley untuk citasi itu cukup dengan offline bisa dilakukan nah itu kemudian manfaat manfaat Mendeley yang pertama adalah membuat kutipan jadi membuat kutipan jadi tidak perlu lagi di apa namanya di artikel nanti itu kita menuliskan nama belakang tahun karena otomatis akan apa namanya otomatis akan ditulis oleh Mendeley kemudian di samping itu tidak perlu lagi menuliskan disitu nama judul tahun kemudian nama tahun judul kemudian publisernya jurnal apa dan sebagainya itu tidak perlu karena di Mendeley langsung otomatis dituliskan oleh Mendeley kemudian dapat menemukan artikel relevan mungkin lebih baiknya saya berikan gambaran ini ya di aplikasinya langsung ini sedang saya buka sebentar baik ini aplikasi Mendeley sudah kelihatan ya Bapak Ibu Mendeley sudah nah ini yang pertama tadi bisa membuat kutipan jadi ini file-file yang ada di artikel artikel-artikel yang ada di akun Mendeley saya ini kita bisa mencari artikel yang relevan cukup menuliskan disini misalnya motorik halus maka otomatis disini akan muncul artikel-artikel tentang motorik halus atau berdasarkan nama penulis tapi kan jarang paling topik apa tentang misalnya disini permainan jadi ini secara otomatis nanti akan muncul artikel-artikel yang sudah kita kumpulkan kemudian baru kita baca di dalamnya seperti ini jadi kata-kata kunci yang kita masukkan ini ada disini jadi ini untuk memudahkan memudahkan kita dalam mencari artikel yang relevan oke kemudian menyusun daftar pustaka otomatis saya akan mencontohkan satu artikel oke ini ya ini satu artikel yang sudah menggunakan Mendele ciri-cirinya ciri-ciri menggunakan Mendele itu kalau di di block begini maka kutipannya berwarna hitam ini salah satu jadi ketika artikel masuk yang pertama saya lakukan saya buka artikelnya kemudian saya block kalau tidak Mendele langsung bisa dikembalikan ke penulis untuk diperbaiki kembali baik ini ini kalau dihapus dihapus kemudian ketika klik referen ini kita bisa insert bibliografi ini proses untuk apa namanya dari artikel ini kan ada banyak referensi ini otomatis ketika saya klik tadi itu otomatis data-data ini akan masuk ke Mendele saya masuk ke Mendele sehingga ini memudahkan untuk banyak referensi jadi semakin lama akan semakin banyak referensinya ini otomatis akan tersusun seperti ini sesuai dengan style-nya ini pakai style EPA kalau misalnya mau diganti yang lain itu bisa juga langsung dari sini otomatis nanti kalau style-nya diubah itu juga akan berubah ini kalau pakai ini ya jadi lihat nanti di jurnal yang bersangkutan itu pakai style-nya apa yang digunakan tinggal menyesuaikan di sini jadi lebih mudah nggak perlu diketik-ketik lagi menyesuaikan artikel daftar pustakanya cukup dengan memilih ini sudah cukup untuk mengubah style kalau manual bayangkan saja ini pasti akan nulis satu-satu ngetik satu-satu kan banyak memakan waktu dan tidak efisien oke baik kemudian bisa untuk memperbaiki detail detail referensi detail referensi itu bisa diperbaiki dengan menggunakan main delay misalnya ini ini file yang baru masuk oke misalnya ini tulisan ini ini apakah sudah sesuai dengan cara dengan data sebenarnya ini tinggal klik search ini otomatis akan menyesuaikan dengan data yang ada di di main delay jadi cukup mudah makanya di jurnal obses itu saya sarankan menggunakan jurnal yang sudah berdoi itu untuk memudahkan update datanya seperti ini apakah datanya sudah cocok ini kan belum belum ada tinggal klik ini update detail misalnya kalau artikel ini sudah online ini otomatis akan menyesuaikan kalau begini berarti ini artikelnya yang belum yang ini update detail ini sudah sudah sesuai ini juga demikian ini sudah sesuai dan juga yang lain semuanya bisa di cek dengan ini dan ini bisa biasanya dilakukan penulis agar detail artikel yang nanti tertulis di daftar pustaka itu benar dan inilah yang menyebabkan kadang artikel-artikel kita itu tidak mendapatkan citasi padahal sudah disitasi sama orang tapi tidak ada citasinya kenapa karena cara penulisannya salah jadi kalau misalnya ini penanaman kemudian penanamannya hilang tinggal gini aja ini kan sudah berbeda jadi apa namanya itu tidak akan proteksi menjadi citasi jadi makanya penting untuk menggunakan Mendele ini oke ini tentang Mendele kemudian bisa edit manual jadi disamping tadi pakai otomatis kalau misalnya datanya tidak ada di online kan harus manual jadi ditulis manual tahun berapa dan seterusnya baik kita lanjutkan ke tahapan publikasi jadi ketika Anda nanti publikasi di jurnal-jurnal terakreditasi utamanya yang pertama yang harus dilakukan adalah submission jadi mengirimkan artikel ke jurnal dimulai dari register kemudian klik new submission dan seterusnya setiap jurnal biasanya memiliki ada tutorialnya ada tutorial di jurnal-jurnal itu sehingga memudahkan kita jadi new submission setelah itu prosesnya adalah revisi jadi jangan sampai nanti ketika sudah submission tidak dilihat-lihat lagi lihatlah lagi mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali untuk melihat kalau tidak ada pemberitahuan biasanya setiap proses itu pasti ada pemberitahuan email dari editor setelah submission kemudian revisi ini biasanya ada batas limit waktu biasanya 4 minggu atau 1 bulan kemudian setelah itu nanti kalau revisinya ini bagus lanjut accepted kemudian lanjut ke proses copy editing jadi untuk melihat edit-editan artikel setelah publish kemudian proofread jadi setelah dipublish kemudian naskahnya sudah ada di online kemudian diperiksa kalau ada kata-kata yang salah ada tipu dan sebagainya itu bisa diperbaiki melalui proses proofread oke berikutnya adalah metadata ketika Anda register ke jurnal pastikan yang pertama adalah emailnya aktif karena semua aktivitas proses penerbitan naskah itu melalui email jadi pastikan aktif dan kalau perlu gunakan di hp jadi sehingga ketika ada pemberitahuan email itu kan hp ini kan gak pernah lepas dari tangan ya di zaman sekarang sehingga kalau ada email masuk itu langsung ketahuan di hp jadi ini untuk memudahkan dan kadang juga pemberitahuan itu tidak hanya masuk di email utama kadang masuk di spam juga jadi perlu diperiksa juga spamnya karena OJS ini kan pihak ketiga bukan apa namanya bukan Gmail bukan Yahoo sehingga dianggap pihak ketiga dan masuk ke spam jadi itu kemudian pastikan nomor hp yang dicantumkan di metadata pada saat register itu benar kadang editor itu sudah di email gak ada gak ada respon terus dihubungi lewat hp lewat hp hp-nya gak aktif mana-mana nih udah waktunya revisi udah berbulan-bulan gak di revisi-revisi misalnya nah kemudian yang berikutnya afiliasi jadi ini misalnya email gak aktif nomor hp-nya aktif ya afiliasinya dimana itu dihubungi juga kemudian saat sekarang ini penulis itu sudah ya boleh dikatakan sunat mu'akat ya hampir wajib untuk memiliki google schooler gitu dan untuk membuat google schooler itu bukan hal yang sulit sangat mudah mungkin gak sampai 5 menit selesai untuk bikin akun google schooler sudah banyak panduan-panduan atau tutorial untuk membuat google schooler di di youtube dan sebagainya oke ini tentang kita dapat tulis kemudian keputusan editor setelah submit kemudian revisi dan sebagainya ini ada ada beberapa ada 5 yang pertama reject reject ini dilakukan saat sebelum masuk ke proses review jadi begitu artikel masuk diperiksa oleh editor in chip gak cocok reject jadi nanti akan ada pemberitahuan email tentang reject itu unsuitable dan seterusnya jadi ada ada nanti email otomatis dari OJS ketika reject kemudian kalau misalnya diterima jurnal itu akan di proses review setelah review kemudian revisi kemudian ada komputer editor itu accepted jadi langsung artikelnya diterima kemudian revisi jadi setelah direview minta direvisi ke autor atau resubmit jadi setelah direvisi kemudian ternyata masih ada yang kurang benar nih misalnya gak sesuai dengan masukan dari reviewer di resubmit diminta untuk revisi kembali atau disampaikan ke review lagi reviewer lagi untuk diteliti lagi dan yang kadang paling menyakitkan itu decline karena sudah mungkin parah tidak jadi biasanya ada juga yang author tidak merevisi sama sekali jadi artikel yang pertama itu dikirimkan lagi sebagai artikel yang direvisi sehingga gak ada perubahan akhirnya decline bisa terjadi seperti itu bisa terjadi limit waktu jadi udah 4 minggu ternyata gak direvisi revisi decline jadi sebelumnya biasanya diingatkan diingatkan oleh editornya nah ini keputusan reviewer jadi kalau nanti sebagai editor biasanya ada beberapa keputusan reviewer yang pertama adalah submission artikel diterima kemudian revisi dibutuhkan untuk nanti akan diterima kemudian resubmit for review jadi artikel akan dikembalikan kepada penulis untuk dilakukan perbaikan mayor kemudian resubmit elsewhere ini adalah artikel tidak dapat diterima karena substansi artikel tersebut dengan bidang ilmu kemudian yang berikutnya adalah decline submission artikel tidak layak diterbitkan kemudian yang berikutnya adalah si comment jadi reviewer minta editor untuk melihat komentar di kan ada kolom komentar di reviewer itu nanti bisa dilihat di editor jadi ini dari sisi reviewer dan editor dan penulis juga perlu tahu ini jadi ketika ada keputusan editor itu decline berarti ada reviewer yang merekomendasikan untuk decline dan seterusnya lanjut status artikel jadi ketika kita submit artikel itu ada 5 status ya yang pertama adalah awaiting assignment jadi menunggu penugasan jadi ketika kita kirim artikel selesai maka statusnya otomatis adalah awaiting assignment kita nunggu ditugaskan ke reviewer atau ke editor habis itu nanti in review artinya artikel itu sedang direview oleh reviewer setelah itu nanti adalah in review revision jadi penulis penulis diminta untuk melakukan provisi setelah accepted baru dimasukkan ke in editing in editing nanti ada copy editing kemudian nanti di layout oleh editor setelah itu setelah dipublish artikel hilang artikel hilang di akun masuk ke archive jadi status status artikel itu kan ada active setelah itu setelah dipublish tidak active lagi masuk ke archive ini yang perlu dipahami lanjut sebenarnya apa yang didapatkan oleh penulis ketika selesai melakukan publikasi yang pertama adalah LOE ada beberapa kampus yang mempersyarankan LOA berupa balasan email accepted jadi cukup screenshot balasan email accepted dari editor itu sudah cukup dijadikan syarat untuk melakukan ujian dan sebagainya ada juga yang kampus yang tidak mau accepted maunya LOA jadi dari pihak jurnal ini membuat LOA kemudian diserahkan ke penulis penulis disampaikan ke kampus kemudian juga kuitansi pembayaran jika itu berbayar maka ada kuitansi pembayaran nanti akan diberikan kemudian doi artikel jadi setiap artikel yang dipublikasikan itu akan mendapatkan doi kemudian sertifikat publikasi jadi ini ada beberapa jurnal yang sudah melakukan ini jadi membuat sertifikat publikasi memberikan sertifikat kepada nama ini dengan judul artikel ini telah publikasi dan seterusnya itu nanti akan diberikan sertifikat publikasi jadi ini biasanya digunakan untuk persyaratan tertentu baik terima kasih saya kira itu yang bisa saya sampaikan nanti silahkan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan saya persilahkan tapi pertanyaannya jangan sulit-sulit tanya yang mudah misalnya pak boleh gak kalau misalnya artikel yang sudah publikasikan kemudian kita cabut boleh ajukan surat pencabutan publikasi nanti dari pihak editor akan mencabut artikelnya kemudian mencantumkan di jurnalnya itu restrak jadi sudah gak ada lagi dan disitu nanti akan dilampirkan surat pernyataan pencabutan dari penulis ini contoh yang mudah yang sulit-sulit nanti ke Bu Dr. Rias Binda aja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum